Baik saudaraku disini kita akan kupas sedikit terkait sosok seorang Prabowo Sudianto ya Sosok seorang Purwira Prabowo Sudianto Mungkin sekedar mengingatkan ya Jadi waktu ya masih di militer dan sampai sekarang jadi menteri pertahanan Di antara sekian banyak kelebihan Prabowo ada beberapa yang Hanya beberapa yang saya sampaikan disini Yang pertama adalah selama beliau di militer Menjadikan Kopassus pasukan yang disegani Menghukum siapapun yang salah memberi penghargaan yang berprestasi Itulah sifat-sifat Pak Prabowo Yang kedua Kopassus harus tidak kalah dalam menaklukkan gunung tertinggi di dunia Ya total cost Yang ketiga Sandra orang asing di tengah hutang Papua yang dikuasai OPM waktu Harus berhasil dan prestasi ini mencengangkan dunia Yaitu operasi 5 penduma Yang keempat Pak Prabowo sempat bersetegang dengan Ya bersetegang dan pasang ya TNI saat sebelum kerusuhan Pasang badannya karena Pak Prabowo melihat Kekuatan TNI di Jakarta kurang Sampai beliau carter pesawat dengan uang pribadi untuk membawa pasukan dari daerah Yang kelima Pak Prabowo Sibianto juga memimpin Ipsi Cabang Silat Ya yang menyumbangkan 14 modali emas Sehingga Indonesia juara umum Dengan ketegasan Perhatian Dan dana itu semua bisa tercapai Yang berikutnya sebagai menteri pertahanan sangat tegas Dan anti dengan swab Yang salah langsung diproses Kemudian dengan tegas mempertahankan penerbangan nasional atau Garuda Yang mau dipilotkan Berikutnya Lewat partainya yang dibentuk itu partai Gerinrah Memperjuangkan undang-undang dana desa Yang merupakan pemikiran beliau Jadi itu dana desa itu Pemikiran Pak Prabowo ya Makanya sekarang ada dana desa Yang kemudian memotong berkreasi pengadaan alutsista dengan tegas Dengan metode G2G Untuk menghindari kebocoran Makanya ya sekarang pertahanan kita tambah kuat ya Kemudian dengan tegas melanjutkan proyek KFX Yang lima tahun terhenti Kemudian dengan tegas Universitas pertahanan harus jadi DBS University Selanjutnya Di Pentagon maupun di Beijing Bisa ngurilah dialog tegas Bapak Prabowo Subianto Bicara sikap Indonesia terhadap konflik Dan jadi pedoman menteri-menteri pertahanan ASEAN Kemudian Pak Prabowo juga dengan tegas Memilih persatuan dan kesatuan Daripada kepentingan pribadi Nah yang paling penting lagi disini adalah Dengan tegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Harus dilaksanakan Karena kuncinya disitu kawan Kemudian paradok Indonesia Di dalam paradok buku Dalam buku paradok Indonesia Yang dibuat Pak Prabowo Terlihat ketegasan Pak Prabowo Untuk memimpin bangsa ini Jadi saudara-saudaraku Tidak perlu lagi ragu terkait Cita-cita mulia Pak Prabowo Subianto Ini hanya karena Belum diberikan kesempatan untuk Memimpin negeri yang besar ini Tetapi Dari berbagai prestasi Pak Prabowo Ya sesuai bidangnya Nah itu sungguh luar biasa Ya sepertilah yang sekarang ini Ya Pak Prabowo Sebagai menteri pertahanan Yang membuat pertahanan kita semakin kuat Nah sebenarnya Di antara bahagian Amanah pasal 33 Itu sudah dijalankan oleh Pak Prabowo Selaku menteri pertahanan Walaupun beliau bukan presiden Atau menteri pertahanan Yaitu dengan menciptakan produk Dalam negeri Seperti Palsista Nah ini sudah mulai Artinya secara ekonomi Kuat akan berputar di dalam Dan Pak Prabowo disegani Ya di dunia Yang paling mencolok disini Yang saya lihat Yang pingin sekali Pak Prabowo itu Ya Kerjakan adalah Menjalankan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Jadi ini sayang sekali Kalau tidak ada yang bisa jalankan Mulai dari Di Rabung Karno sampai saat ini Pasal 33 Sehingga tidak berjalan dengan Semestinya Nah Pak Prabowo punya cita-cita disitu Apa yang terjadi Kak Sadraku Kawanku Jika pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Bisa dijalankan Ya Maka Keadilan Kesejahteraan Kemakmuran Akan terwujud Di negeri yang Kaya raya ini Namun sayangnya Tidak banyak rakyat Indonesia yang tahu Pentingnya amanah konstitusi yang Pertuan di dalam pasal 33 Ayat 1 2 3 Undang-Undang Dasar 1945 Sayang sekali Rakyat Indonesia Banyak yang tidak tahu Jika lah Pemikiran Pak Prabowo Terkait pasal 33 Bisa dipahami oleh seluruh Rakyat Indonesia Maka saya yakin Seluruh rakyat Indonesia Akan meminta Supaya Pak Prabowo memimpin Bangsa Yang besar ini Negara yang Sumber daya alamnya yang kaya ini Untuk menjadi presiden Yang akan datang Begitu Wajahnya sumber daya alam kita kawan Tapi sekali lagi Hanya sedikit yang tahu Amanah pasal 33 Terkait kekayaan alam Dan bisa kita contohkan Negara-negara Reksasa negara-negara besar Negara-negara maju Yang mengelola Sendiri sumber daya alamnya Kemudian dia menjadi makmur Seperti Amerika Rusia Brunei Qatar Ya Cina Dan beberapa negara Maju lainnya Turki Itu karena dia mengelola Sebagian besar sumber daya alamnya Oleh bangsa itu sendiri Maka itu kawan Jangan ragu Sesungguhnya Musuh bersama kita saat ini adalah Yang paling utama adalah Kemiskinan Karena dengan semakin banyaknya orang miskin Maka mereka Mudah dipengaruhi Dengan iming-imingan Uang Atau jabatan Bagaimana menurut sahabat Baikkan videonya kawan Semoga Prabowo menjadi Presiden RI 2024 Yang akan datang Amin Merdeka Inkairi Arkamati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh